Jumpa lagi bersama saya di channel DGAS Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ayat-ayat dalam kitab suci Yang terlihat seperti ayat-ayat vulgar Dan juga seringkali mengganggu pikiran orang-orang yang membaca Maka kita akan mengupas pemahaman tentang ayat-ayat tersebut pada kesempatan ini Nah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Yeheskel 4 ayat 12 sampai 15 Perikub ini mengisahkan bahwa Tuhan menyuruh Yeheskel Membakar makanan atau roti di atas kotoran manusia yang sudah kering Nah apakah kisah ini suatu fakta atau hanya bahasa kiasan Mari kita lihat Tampaknya ayat ini kedengarannya begitu menjijikan atau jorok Namun kenyataannya pada zaman dahulu kotoran ternak, kotoran lembu Digunakan sebagai bahan bakar yang umum digunakan di daerah timur Nah dengan demikian kita mengetahui bahwa bangsa Israel Dalam masa pengasingan atau dalam masa pembuangan Mereka kekurangan kayu bakar Atau batu bara yang dapat digunakan untuk memasak makanan Maka mereka terpaksa menggunakan kotoran manusia atau kotoran hewan Untuk memasak makanan mereka Nah pada saat itu adalah hal yang wajar mengumpulkan kotoran manusia Atau kotoran binatang Untuk dijadikan sebagai bahan bakar untuk memasak Itu hal yang wajar Mungkin pada masa kini itu tidak wajar Tapi pada waktu pada zaman Yehezkel Itu adalah hal yang wajar Nah di ayat tersebut dikatakan Bahwa Nabi Yehezkel diperintahkan untuk membakar roti di atas api Dengan bahan bakar kotoran manusia yang sudah kering Hal ini menunjukkan betapa kehidupan mereka mengalami penderitaan yang sungguh-sungguh Terutama karena mereka berada dalam pembuangan atau pengasingan Nah maka mereka mengumpulkan kotoran binatang atau kotoran manusia untuk memasak makanan mereka Dengan terpaksa mereka melakukan hal itu Maka para penduduk kota pada saat pengepungan terpaksa menggunakan kotoran manusia yang kering sebagai bahan bakar Demikian pula ketika berada dalam pengasingan atau pembuangan Namun demikian akhirnya Sang Nabi diperkenankan mengganti bahan bakar ini dengan kotoran lembu Yang kita bisa baca dalam Yehezkel 4 ayat 15 Nah Bapak ibu saudara saudari Mungkin bapak ibu sering mendapatkan tuduhan bahwa ini adalah bukan ayat firman Tuhan Justru ini menunjukkan bahwa hal yang terjadi pada zaman Yehezkel ini adalah fakta Dan sungguh-sungguh terjadi Dan ini dilakukan karena memang pada waktu itu hal yang wajar menggunakan kotoran manusia Atau kotoran binatang sebagai bahan bakar untuk memasak Nah maka yang digambarkan dalam ayat ini adalah suatu fakta Karena dalam keadaan genting Apabila ini tidak dilakukan maka mereka akan mati kelaparan Termasuk Nabi Yehezkel Maka dalam keadaan genting ini Maka yang dilakukan adalah mengumpulkan kotoran manusia Atau kotoran hewan Untuk dijadikan bahan bakar Nah hal ini Bukan merupakan anjuran kepada kita pada masa kini Yang sudah mempunyai bahan bakar minyak Maka dari itu hal ini bukan sesuatu hal Yang dapat kita ikuti pada masa kini Kecuali memang kita menghadapi masa-masa kritis Atau krisis Kita tidak mempunyai bahan bakar lagi Kita kekurangan bahan bakar minyak Maka otomatis kita juga dapat melakukan hal yang sama Maka ayat kitab suci ini adalah benar-benar terjadi Atau fakta Maka hal inilah yang digunakan oleh Tuhan ketika memerintahkan Yehezkel Untuk membakar roti jilai di atas kotoran manusia yang kering Karena pada zaman itu di timur tengah Hal ini adalah hal yang wajar digunakan sebagai bahan bakar Demikian pembahasan kita pada kesempatan ini Salam sejahtera untuk kita Dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share Terima kasih